Diduga melakukan pencemaran nama baik PKB yang dilakukan melalui pernyataan di media sosial. DPC PKB Kota Tasikmalaya melaporkan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Lukman Edy, ke Polresta Tasikmalaya, Kota Padara Busia. Pernyataan Lukman Edy dianggap sangat merugikan pengurus dan kader PKB. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya telah melaporkan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Lukman Edy, ke Polresta Tasikmalaya, Kota Padara Busia. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik PKB yang dilakukan melalui pernyataan di media sosial. Sekretaris DPC PKB Kota Tasikmalaya, Henny Hendy ini menyatakan bahwa pelaporan ini dilakukan atas nama pengurus kader dan praksi PKB Kota Tasikmalaya. Henny menjelaskan pernyataan Lukman Edy dianggap sangat merugikan pengurus dan kader PKB. Lukman Edy menuduh PKB telah menyimpang dari garis perjuangannya dengan tidak melibatkan Syuro, Parra, Kiai, Masyayih, dan sesepuh pesantren. Lebih lanjut, Henny menyebutkan bahwa gerakan anggota Dewan dari tingkat DPR RI hingga daerah telah menunjukkan komitmen terhadap pesantren seperti melalui undang-undang pesantren dan perda pesantren di Jawa Barat. Oke, kami dari pengurus kader dan atas nama fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, kami hadir ke Kores Tasikmalaya Kota. Ini untuk melaporkan Bapak Lukman Edy, mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB dahulu. Karena beliau menyatakan pernyataan-pernyataannya di media sosial, yang ini disinyalir akan menjadi konflik interest di kami. Kebetulan kami sekarang sedang melakukan konsolidasi internal. Setelah kemarin Pilek, Pilepres, kami melakukan konsolidasi internal. Dan ini ada beberapa pernyataan yang dirasa sangat merugikan bagi kami pengurus dan kader, yaitu pembahasan beliau yang menyatakan bahwa PKB sudah melenceng dari garis gerakannya, yaitu tidak melibatkan suro para Kiai, Masai, dan lain sebagainya, para sesuatu pesantren. Padahal di tekatan kota ada rapeda pesantren, pansusnya kebetulan ketua kita, ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, Haji Wahid, itu menjadi sekretaris dari pansus itu. Ini menginisiasi, menginisiasi bagaimana pesantren ini diakui keberadaannya, kesejahteraannya juga, kita berusaha kita untuk tingkatkan. Haji menekankan bahwa bagi internal PKB, isu ini sebenarnya bukan masalah. Namun ketika berkembang di media sosial, hal ini menyebabkan resistensi publik yang merugikan. Apalagi belum lama ini PKB Kota Tasikmalaya usai melakukan konsolidasi dan selaturahmi bersama dengan pengurus PCNU. Dan banyak pengurus PKB Kota Tasikmalaya yang juga terlibat menjadi pengurus di lembaga-lembaga NU.